Sebanyak 12 nelayan asal desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak Lombok Timur terdampar di Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mereka terdampar di sana setelah kapal yang ditumpanginya dihantam gelombang tinggi pada Jumat lalu. Kepada TribunLombok.com, Kepala Desa Tanjung Luar Saiful Rahman mengatakan para nelayan tersebut berlayar pada tanggal 12 Juli tahun 2023. Sebanyak 12 nelayan asal desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Lombok Timur berada di rumah warga Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Alhasil para nelayan dari Lombok Timur menyelamatkan diri dengan cara berenang menuju pinggir pantai. Esok harinya sekira pukul 10 waktu Indonesia Tengah Warga atau nelayan yang tenggelam sudah berada di darat. Nelayan tersebut dibantu kepulangannya oleh pemerintah desa Tanjung Luar berupa dana sumbangan Rp4.900.000, ditambah Rp1.000.000 dari pihak desa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!